Intro Apel gelar pengamanan pasukan untuk Pilkada 2024 ini dilaksanakan serentak di wilayah Kodam 18 Kasuari di markas Korem 181 Prajavira Tamasorong Apel dipimpin langsung oleh Komandan Korem 181 Prajavira Tamasorong Brigjem TNI Totok Sutriyono di hadapan sebanyak 400 personil turut serta Forkopimda, KPU, Bawaslu, Pimpinan Partai Politik, dan Toko Masyarakat Apel ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan untuk mendukung pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta mengecek kesiapan alat material dan alat perlengkapan yang akan digunakan dalam pengamanan Pilkada Pada kesempatan ini, Dandren 181 Prajavira Tamasorong Brigjem TNI Totok Sutriyono berpesan kepada setiap personilnya diantaranya hindari pelanggaran sekecil apapun yang berkaitan dengan Pilkada meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan meningkatkan koordinasi sehingga setiap tahapan dapat berjalan tertib aman dan lancar Jadi kita sistemnya satu orang bisa, bisa mengawasi 3-4 TPN Nah kemudian ditambah lagi kita menggunakan titik kuat Misalnya dikondim sorong, nanti titik kuatnya dipakondim Sama dikoram, 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 dikoram Jadi dengan pola itu saya yakin kita bisa menamatkan TPN Setelah apel tersebut dilanjutkan kegiatan deklarasi Pilkada Damai tahun 2024 di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dengan menandatangani deklarasi bersama dengan tujuan menjaga situasi yang kondusif dan berintegritas di wilayah Papua Barat Daya Selain itu, ada kendaraan taktis dan operasional yang juga disiapkan Korem 181 Di antaranya sebanyak 8 unit truk dan 1 unit panser untuk pengamanan Pilkada 2024 Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!